Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan aplikasi SoundCloud di handphone Android Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara mengatasi tombol navigasi error di handphone Xiaomi 12 Lite Videonya bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini Oke teman-teman, jadi buat teman-teman disini yang mungkin baru menginstall aplikasi SoundCloud Dan teman-teman ingin tahu nih bagaimana sih cara menggunakan aplikasinya untuk pemula Nah sebelumnya saya sudah pernah membuatkan untuk cara mendaftar di aplikasi ini ya Kali ini kita akan melihat dasar-dasar menggunakan aplikasi SoundCloud ini Oke teman-teman disini kita mulai dari pada bagian home Di bagian home ini ada beberapa playlist-playlist yang langsung disediakan Mulai dari playlist chart terbaru dan juga terhot Juga disitu kita bisa pilih Pengen dengerin yang mana pada salah satu playlist Nah jika kita ingin menenggarakan keseluruhan playlist tersebut Teman-teman bisa klik yang icon play di paling atas itu Maka nanti semua lagu-lagu yang ada di dalam playlist tersebut akan termainkan secara shuffle atau random Selanjutnya teman-teman Jika disitu teman-teman ingin mendengarkan dari lagu yang lain Teman-teman bisa pilih salah satu lagu ya Seserah mau dengarkan lagu yang mana Itu bebas teman-teman Misalkan kita coba dengarkan lagu ini Dan teman-teman bisa lihat jika kita buka Disitu terlihat teman-teman ada seperti komentar yang muncul di layar ya Itu adalah komentar yang ada dari lagu tersebut Nah ini kita bisa buka komentar Kita juga bisa memunculkan komentar kita disitu dengan cara menuliskan komentar disini ya Nah langsung kita tinggal kirim aja deh Maka nanti orang yang memutar lagu ini juga bisa melihat komentar kita pada lagu ini teman-teman Jadi kita bisa saling berinteraksi ya teman-teman di dalam lagu ini Dan disitu sampingnya ada icon share Disitu kita bisa men-share lagu yang sedang kita dengarkan ke sosial media lainnya Mau itu ke whatsapp, twitter, facebook, instagram dan yang lainnya Nah di bagian next up ini kita bisa lihat nanti lagu apa yang akan terputar setelah lagu ini selesai terputar teman-teman Nah disini ada beberapa juga fitur-fitur lainnya Misalkan teman-teman menyukai penyanyi siapa Teman-teman tinggal follow aja Maka nanti teman-teman tidak akan ketinggalan update-update terbaru dari artis atau penyanyi tersebut Nah di bagian search kita bisa mencari lagu atau playlist yang ingin kita cari Dan di bagian library ini itu akan terlihat playlist lagu yang kita sukai Playlist yang kita buat sendiri dan yang lain-lainnya Ini akun yang kita ikuti dan disini bagian stations Selanjutnya teman-teman disini juga kita bisa meng-upgrade certain cloud kita ke yang premium ya Supaya kita bisa mendapatkan fitur-fitur yang lebih lengkap dan banyak lagi Di paling atas itu ada notifikasi nanti jika ada notifikasi masuk akan ada disitu Dan di bagian sebelahnya itu ada inbox jika ada pesan yang masuk kita bisa melihatnya disitu teman-teman Oke semuanya itu dia video kali ini bagaimana cara menggunakan aplikasi soundcloud di android Semoga membantu Selain video ini saya juga membuat video tentang bagaimana cara kembalikan akun dana yang dibekukan Video yang bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel Solusi TV Agar bisa terus berkembang dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton